Sigma FX eh, sorry, sorry, salah-salah Sigma kebalik XI dikali F XI berarti dia kan tinggal dikali terus ditambah aja 0 x 0,3 0 1 x 0,4 0,4 2 x 0,3 0,6 tambahin 1 berarti meen sama dengan 1 tes-tes masuk, Kak masuk itu ada yang ada yang tanya tuh tanya apa rova on mic dong rova kok rova-rova kok ada dulu oh enggak ada dua ada satu yang pakai kok ada yang enggak oh lah pokoknya belajar yang kedua kan nyari varian ya ketika saya sampaikan lagi nih Sigma XI atau kuadrat dikali F XI min meen kuadrat jadi disitu kan berarti 0 kuadrat dikali 0,3 0 ya tambah 1 kuadrat kali 0,4 0,4 ditambah 2 kuadrat 4 kali 0,3 berarti 1,2 dikurangi IONYA IONYA kan jadi 1 1 padat jadi 1 berarti dapat 0,6 ini variannya ini minnya oke itu ropa itu beneran tanya ada ropa Zara yang ini pasti ah udah lah ini pasti prank lagi kena lagi lanjut lanjut aja bodo amat mau ada lima ropa bodo amat semua paham aku lagi kalau bisa itulah on make paling enggak suaranya gede tawar ya mana bisa nggak nggak paham ulang ulang tadi gara-gara kebanyakan ropa ini nggak bingung semuanya ya kan nyari mean dulu ya mean itu rumusnya ini sigma x i dikali f x i yaudah tinggal sekali terus tambah 0 x 0,3 kan 0 1 x 0,4 0,4 2 x 0,3 0,6 nanti hasilnya tambah 1 1 ini jadi meannya atau miu jadi simbol ini berarti mean ini satu nah varian sini nah berikutnya akan nyari varian ini sigma x i kuadrat ada kuadrat t x i kurangi miu kuadrat berarti kan 0 kuadrat x 0,3 0 ya 1 kuadrat x 0,4 0,4 2 kuadrat 4 x 0,3 1,2 kan dikurangi miunya tadi kan 1 kita dapat 1 kuadrat 1 jadi 1,6 min 1 0,6 jadi minnya 1 varian 0,6 ya paham 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 dah lanjut lihat ya nah bisa gambar tinggal gambar R R pakai X nya ini 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 berarti ini terus 1 0,4 ini saya kembali lurus 2 0,3 sudah bukanya jarak perbatangnya itu berjaranya enggak sedang bukan didebat as aku tursting in go ni le 0,5 selesai aku ngikut TPPT FU IDA sementara ini dulu lah ya kalau aku benar-benar itu dari TPPT oke kita clear dimasuk satu ya ini agak sedikit itu disebutkan bahwa dua percobaan pertama kan gagal ya berarti kita bisa bilang kalau peluang gagal dikali peluang gagal itu kan sama dengan 4 per 4 jalan ya kan berarti peluang gagal sama dengan tinggal di akar 2 per 7 peluang sukses berarti kan tinggal 1 min peluang gagal berarti 5 per 7 terus kita nyari 2 berhasil 3 nya gagal berarti kan peluang sukses dikali peluang sukses dikali peluang gagal berarti 5 per 7 5 per 7 2 per 7 berarti 30 dari 30 50 50 per dan per 3 sekitar 0,146 oke bingung dah tak orang yang gak paham ngomong aja kalau gak paham ini gak 2 per 7 dan saya siling minggu apoi gagalnya kan 2 per 7 oh iya iya bener ayo singli oh yang tanya yang tanya saya gak apa-apa yang tanya daripada nanti mentok yang tanya kan juga buat timur tetes gitu loh ini oke next yoh sama rova rova mungkin gak paham next lady kenapa apa rova disini enggak 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 kenapa oke kenapa asnya rova berenak kalau bukan kamu satunya mobilitas 10 orang atau lebih aduh petek berarti kan P X 10 orang atau lebih kan gini nah berarti kan ini kan kalau dihitung kan P X sama dengan 10 ditambah X sama dengan 12 sampai X 20 kan kan ripet panjang ya nah bisa dirubah dulu pakai sifat nah ini bisa dirubah kayak gini 1 min P X 9 bisa dirubah kayak gini nah ini P X kurang dari sama dengan 9 bisa langsung dicari pakai tabel gitu saya ini itu ya inget-inget nanti nah pakai tabel ini tabel 2 yang kumulatif binomial probability berarti berarti kan X kurang dari 9 ya berarti kan X kurang dari C berarti C nya 9 nah tadi kan disebutkan kalau jika 20 orang ya disoal berarti 20 itu sebagai n nya 20 sama C nya 9 nah ini 20 9 nah terus P ini apa P itu peluang nah tadi kan disoal hanya 30% orang 30% berarti 0,3 tinggal di sini 0,3 tapi dapat 0,952 dapatkan hasilnya indah nanti aduh kok hilang berarti kan 1 min P X kurang dari 9 ini sama dengan 1 min 0,952 sama dengan 0,048 ini yang A yang B itu enggak 0,0492 0,0503 selamat menikmati korek nambahin ya nama dari Adam nih yang bingung itu dari mana itu ada di buku batacarya halaman Tardam coba stop saya screen Tardam enggak usah-usah harus tahu aja halamannya halaman 209 itu ada tuh tentu bentuknya tuh itu ada tiga orang yang nanyain ini bakal bahas yang kelas A juga nggak kalau bisa ya mungkin ya keren juga sekalian jain tugasnya kalau misalnya sempat dibahas kena kita bahas kecepatan kita nyesaikan tugasnya inilah kenapa tanya-tanya diubah ini ini boleh takut nggak nggak apa-apa kalau nggak kalau di-share-share aja Dham ser-share stop-share tak tunjukin ini aja deh nggak ada yang tanya ini ya enggak tahu dari latar kalau dari asalnya tuh ketahannya itu aja sih dari mana bentukannya gitu nah ini nih nah itu guys bentuknya kan P peluang X besar sama dengan 10 10 10 kan sama dengan P peluang X kecil sama dengan 12 di bawahnya ini X nya kan 9 X nya sama dengan 9 nanti setelah disini juga jadi eh 10 10 baru nanti juga jadi X pokok itu guys dari sini asalnya tuh dari mana datangnya gak tau ya aku juga kurang tau cuma kalau caranya ini nih ini kecaranya nih dan terbukti gitu jalan-jalan yang lainnya gitu jalan-jalan ijim-jim share kan tadi kan ada 20 anak 1 2 3 3 3 4 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 kita X lebih dari 10 berarti kan ke sini ya eh kita kena X nah buat nyari X kan bisa toh kita pakai kalau buat nyari A kan bisa emang agak bingung ya kurva bagian kanan ya tapi tapi suka kalau misalnya kurva gini misal dari ini kita berarti kan misalnya ini X ya ini kan P lebih dari X berarti terubah terubah kaki satu nih oke Z tapi hati gitu ya Pak negeri ya boleh-boleh iya betul-betul Oke ini yang berikan tetap 10 orang lagi P X sama dengan 10 sama dengan ini sama dengan kita pakai rumus tuh tapi sama dengan n nya 20 X nya 10 kali peluangnya kan eh X sama dengan 10 yang NX terus ini peluang tangkat X dikali 1 1 min P angkat n min X berarti kan n nya 20 ya 10 dikali peluangnya tadi 22% berarti 0,3 pangkat 10 x 1 min P 1 min 0,3 berarti 0,7 pangkat 20 min 10 10 udah dihitung kita nanti dapat 0,0 31 kalau di sekituan oke kalau tepat kalau X sama dengan silap pakai rumus tapi kalau misalnya bentuk eh kurang dari atau lebih dari lagi pakai tabel kan n nya 20 toh X 10 20-10 kan 10 aku aku itu juga ngocokin sama kunci ini juga sama hidang aku cari di toklator sebenarnya tuh udah enggak pas nokman nol-nol ya emang-emang-emang bulatkan 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 aslinya tuh 0,0308 ini akhirnya cuma aku latin biar sama kayak kunci apa tahan yuk lanjut lanjut nah 387 ini agak itu guys perlu digaibah ya disini dia sebagai distribusi eksperensial diketahui Mio nya satu ya oke kalau kayak gini rumusnya itu Rek kan peluang X kurang dari seketik toh ketik X kurang dari seketik Rek merupakan ini rumusnya satu min E pangkat min lambda kali X ini rumusnya di petkan ya ya di pet nah lambda gimana lambda itu dengan sama dengan 1 per Mio berarti 1 per 1 1 tiga masukin jadi 1 min E pangkat min lambda min 1 dikali X ini berapa sih ini itu sama dengan 2,7 1828 cek bentar ya sini nanti dapat kalau kita hitung ini sekitar 0,39 dan 5 dan cek atau masar link ya hai 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 iya itu peluang ekil setengahnya itu kurung atau kurung kedua-duanya atau kurung siku satu kurung biasa satu biasa kurung biasa sama dengan satu kurang e pangkat min Lambda X ya ini udah ada yang bingung dah oke 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 ini rumus distribusi eksponensi beda-beda rumus lo yang saya setak itu ya Pak Sherly hai 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 baca di situ guys buat eksponensial disitu di pilingi aku kirim situ aku itu ya udah nyabi makan ya mau ngomong asabang Terima kasih. Oke, untuk soal nomor 6.59 ini, kita disuruh nyari nilai Z. Berarti secara gak langsung, makin sih kita pakai, apa ya, liat abang. Jadi, P untuk yang A ya, Z kurang dari, sebelah kiri kan berarti kurang dari ya, kurang dari Z kecil, itu sama dengan 0,0838. Berarti kata ini sebetulnya sudah gini, bisa langsung dicari, bisa langsung lihat tabel. Oke, kita tabel ya, segini ada benan-benan. Nah, kita nyari dari sekian banyak ini, disini, tabel 3 atau 3. Dari sekian banyak ini, kita nyari yang nilainya itu 0,0838. Aku ketemui di minus 1,3. Kelihatan kan ya? Nah ini, 0,0838 kan? Eh 0,0838 kan ya? Kamu kan? Berarti, minus 1,3 sama 0,08. Berarti, disini, Z-nya itu yang A, itu sama dengan min 1,38. Itu yang A. Tata-tata, nge-tata, 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 nge-tata. Tata-tata, nge-tata. Nah, kita akan suruh nyari ini sih, nilai zat kecil ini. Nah, terus disini disebutkan di sebelah kiri. Nanti kan gini kan, simbolnya. Berarti, kalau gini, bisa langsung lihat tabel. Nah, tapi kalau misalnya bentuknya gini, Rek. Z. Sama dengan ganti. Katakanlah Y lah. Blah-blah-blah. Berarti, ini harus dilubah dulu. Jadi, kayak 1, min. P. Jualik tandai. Z. Blah-blah-blah. Ini kalau gini. Nah, kalau gini tuh ketika kasusnya kayak nomor C sama gini. Kan di sebelah kanan, loh. Berarti gini. Sembolnya. Sampai sini paham dulu, paham nggak? Oke, berarti kan kita suruh nyari nilai zat berapa yang kalau di tabel itu sama dengan ini kan. 0,0838 ini kan. Yaudah, kita buka di sini. Nah, Rik. Temu ini. 0,838 di sini kan. Berarti kan itu kan. 1,3 sama 0,08. Kalau ditambahin berarti kan. 1,3 ditambahin 0,08. Berarti kan 1,38. Ada minusnya kan. Berarti minus. Berarti ini nilai zatnya. Oke, paham. Nyalain, ya Pak. Iya, Pak Duat. Kalau bentuk E. Luas di sebelah kiri atau kurang dari. Aso lihat tabel, Rik. Tapi kalau bentuk E. Luas di sebelah kanan atau lebih dari. Harus dirubat dulu kayak ini. Nah ini. Nanti tak sih contoh ini deh. Kita clear. Oke. Nah, berarti ini kan. Yang B sama tuh. Kita nyari 0,08. Berapa yang hasilnya 0,08. Di sebelah kiri kan. Sama, berarti langsung aja. 0,07 itu ada di sini. Nah, di sini. Di tengah-tengah ini kan. Eh, kesan. Di tengah-tengah sini kan ya. 0,087. Berarti yaudah tinggal. Min 1,6. Berarti gini-gini. Oke, tulis aja. Jadi tinggal min 1,67. Berapa? Tidak kelihatan. Oke, salah-salah. 6,57. 5,7. Setelah e, ya Allah. 6,57. Min 1,6. 1,6. 1,6. 1,6. 80 bagi 2 berarti 1,6 1,675 ya enggak bener gelombong ini di tengah-tengah jadi harus dicari kayak dirata rambai kan 0,475 ini bagian dari 1,670 0,465 ini bagian dari 1,680 berarti kan untuk 1,470 kan di tengah-tengah eh untuk 0,047 kan berarti kan di tengah-tengah mereka berdua berarti tinggal dikiniin ditambahin terus dibagi 2 selamat menikmati selamat menikmati tanya-tanya tanya-tanya santuy ancor toiko di limet siapa ini ya yang tanya enggak next oke nah ini di sebelah kanan berarti kan harus ditubah dulu jadi gaya 1 P Z Z 0,2611 1,1 berarti P Z Z sama dengan 1 kurang ini berapa ya 0,7389 oke berarti kita cari nilai Z di tabel yang hasilnya segini cari ya sama seharusnya ini dapet nah ini 7389 ya sama ya berarti yang C jawabannya itu ini Znya itu sama dengan 0,64 ini yang C terima kasih terima kasih bingung ini gak gini-gini kenapa bingung ini dirubah dulu ya soalnya kan botik kan tadi masih gini masih ke awal yang gini toh nah karena gini ya dirubah dulu jadi kayak gini supaya apa supaya kita bisa lihat gila itu dari tabel gitu jadi biar kalian gampang jain karena atau kalau lihat tabel langsung lanjut ya oke yang D itu kan P Z 0,12 ya berarti kan 1 main P Z Z 0,12 berarti B kecil ini sama dengan 0,88 toh nyari 0,88 gimana aku nemu di nah ini disini kan 0,88 yang ada diantara ini toh diantara mereka berdua ya berarti yang udah tinggal tuh 1,17 kita tambah 1,18 bagi 2 jadi 1,175 ini yang D ini yang D 2,175 ini yang D 6,175 oke 663 berarti P 305 X 405 305 nah kalau gini kita harus melakukan apa ya kita merubah gitu loh ke bentuk Z nah bisa sendiri kan rumusnya gini toh jadi itu X main new per ini nya jadi setelah kreasi nanti 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 untuk yang 305 ini kita rubah jadi katakan aja 1 ya 305 dikurangi new nya tadi 280 80 minis per deviasi 58 dapat 0,431 nah untuk yang 405 kita bisa dapet 2 berarti 405 minis nya tadi 280 per deviasi 58 dapat 2,155 ini dapatkan jadi bisa bisa dirubah P 0,4 31 Z 2,155 nah kalau gini gimana ngitungnya tinggal dibalik langsung T ini P Z 2,155 dikurangi P 0,4 31 nah yaudah tinggal lihat tabel kalau lihat tabel ini aku dapet yang 2,155 ini dapet 0 0,9844 nah yang P Z kurang dari aduh 0,4 31 ini aku dapet 0,6664 tinggal dikurangi deh berarti 0,3180 jadi kalau emang berterima sih X kayak gini harus diubah ke betul Z kayak gini pakai rumus Z sama dengan 2 X min mu per standar gini gitu dirubah dulu terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 koperitas skor di bawah 400 berhati-hati kan PX 400 ya biasa nyari dulu 400-499 120 dapat min 0,825 berarti langsung p-0,825 langsung aja ada tabel lagi ini berarti dapat 0,2047 tabel lagi ada tabel lagi 5 selamat menikmati malah ketawa ya tak lewati nah ini tricky juga kita disuruh isi ini probabilitas yang hilang ini apa caranya nah kita harus apa yang namanya apa namanya kayak nyebutin lah sampel yang mungkin itu apa aja karena ada 2 kejadian x1 x2 berarti kan sampel yang mungkin terambil kan berarti kan ada 1,1 1,2 1,3 1,3 2,2 2,3 terus ada 3,1 3,2 3,2 ya Allah keceker sama terakhir 3,3 ini sampai sampel sampel oke nah terus kita hitung x bar x bar di sini dijelaskan kalau x1 plus x2 berdua berarti 1 plus 1 1 bagi 2 x1 2 2 2 1 berarti ini 10,5 ini 4 bagi 2 2 1,5 ini 2 ini 2 ini 2 ini 2 2,5 ini 3 ini x bar nah kita hitung probabilitasnya untuk x bar 1 berarti kan cuma ini ya berarti kan cuma 1,1 sama 1 1 sama 1 1 kan 1 kan probabilitas 0,2 berarti 0,2 3,5 berarti untuk yang ini ini 0,04 ini yang x bar 1 nah x bar 1,5 kita punya ada 2 di sini sama di sini berarti kita 1 kan tadi probabilitasnya 0,2 yang 2 kan probabilitasnya 0,6 berarti 0,2 x 0,6 berarti kan 0,12 nah yang bawah kan juga sama 0,6 x 0,2 0,12 juga kan ditambahin 0,12 sama 0,12 berarti untuk probabilitas x bar 1,5 ini ini sama dengan 0,24 4 nah yang 2 ini 0,4 kita duktiin ya 2 ada 3 ada 3 1 2 3 oke 1 sama 3 berarti 0,2 dikali 0,2 0,04 ya terus 2 sama 2 berarti 0,6 x 0,6 berarti kan 0,36 terus ini sama juga ini kan sama sih sama kayak 1 sama 3 berarti 0,34 juga berarti 0,36 tambah 0,64 tambah 0,4 dan 0,44 jadi sama ya bener berbukti terus cek yang 2,5 juga ada 2 disini 2 0,6 3 0,2 berarti 0,6 x 0,2 0,12 ini juga sama berarti tinggal dikali 2 0,24 oke bener nah terakhir 3 sama 3 berarti kan sama 0,2 yang 3 0,04 nah sekarang dicek yang 6 peluang total kan harus 1 dicek 0,04 0,24 berarti kan 0,28 tambah 0,44 berarti kan 0,72 0,72 tambah 0,24 berarti kan 0,96 0,96 tambah 0,04 berarti kan 1 berarti bener 0,04 0,95 1 0,65 0,95 0,58 0,53 0,65 0,95 0,96 0,65 0,55 0,57 Terima kasih. 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 kita dibalik ini besi e-jah telah dikurangi p1 ia akan selagi dapat sama dengan 0,65 0,1587 Salah dengan 0,5 ke 28 Terima kasih 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 Terima kasih